Lo jangan nyalah diri lo sendiri kaya gitu Kecelakaan Karin itu benar-benar pure kecelakaan Ya tapi kalo ga berguna Fon Gue ga tega nih malah trafiknya gini Gue pikir lo doang yang ga tega Gue juga ga tega Anak-anak yang lain juga pasti ga tega Ya kan guys? Benar Iya Tapi menurut Betha Ketorong semua juga ga harus Rame-raame disini toh Harus ada yang standby di Ruang racing juga Iya guys Gue setuju sama Nadief Supaya nanti kalo ada kabar dari Karin Kita bisa langsung infoin ke Rifki sama anak-anak yang lain Gimana kalo kalian semua tunggu aja di ruang Tunggu Aisyu Ya biar gue yang coba ngomong sama Rifki Ya gue coba tenangin dia Kalian aja bisa Lagian juga dia tadi Diam aja kan depan kalian semua Wah Gue setuju sih sama lo fa Yang mana tau lo bisa nenangin Rifki kan Soalnya lo sahabatnya dari OROG Mungkin dia bisa dengerin lo Ya gue juga setuju sama Bella Ya karena semuanya udah setuju Yaudah kita langsung ke orang asio aja yuk Tolong ya, gue harap lo bisa menghibur Rifqi dan tenangin dia. Ya, aman. Semoga aja bisa. Yuk. Hei. Ki, gue tau lo sekarang lagi gak backpack aja. Tapi jangan sampai lo kehilangan harapan dan juga semangat. Ki, ya kayak Rifqi yang gue kenal dari dulu itu selalu optimis dalam keadaannya. Selalu semangat. Gak ngerah. Lo harus tetep kayak gitu dong, Ki. Gue ngerasa gak berguna, Fa. Harusnya gue bisa melindungin Karin. Apalagi pas Karin lagi di dekat gue. Ternyatanya apa? Sekarang Karin pun celaka. Pas lagi ada gue pula, gue gak bisa ngelindungin dia. Kalau sesuatu hal terjadi sama Karin, gue gak bisa maafin diri gue, Fa. Rifqi. Lo jangan nyalahan diri lo sendiri kayak gitu dong. Kecelakaan Karin itu benar-benar pure kecelakaan. Ya tapi gue mau gak berguna, Fa. Shhh. Sekarang gini aja. Karin lagi di dalam, dia lagi kritis. Sedangkan gue, gue di sini. Gue nolongin dia, gue juga gak bisa. Rifqi. Itu kecelakaan itu musibah. Bukan kesalahan lo. Lo udah ngelakuin hal yang terbaik. Kita semua juga udah ngelakuin hal yang bisa kita lakuin. Buat nolongin Karin. Yah. Makasih, Fa. Geng kabel semuanya, gue makasih banget. Kalian dateng kesini, kalian mau hibur gue juga. Cuman, boleh gak gue minta waktu sendiri dulu? Ya. Gue tinggalin lo sendiri di sini. Yah. Biar lo tenang. Tapi kalau lo lagi butuh apa-apa, lo jangan lupa hubungin gue atau anak-anak. Gue stand by kok, di ruang tunggu isu ya. Yah. Tapi lo harus iluat apa kata-kata gue tadi ya. Lo jangan sampai kehilangan harapan dan juga semangat. Yah. Gue yakin kau. Karin itu pasti sembuh. Oke? Eh. He. He. Yeah. Yeah. He. 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 Pak, saya boleh minta tolong ya Untuk sekarang boleh masuk ke dalam nemenin anak saya Saya gak tega biarin dia sendirian, Pak Mohon maaf, untuk sekarang belum bisa Tunggu 10 menit lagi untuk jam besoknya, Bu Permisi Terima kasih, Pak Tante yang sabar dulu ya, Tante ya Oke Tante kan juga tahu Di dalam ruangan ICU-nya Karin Ada suster yang sudah stand-by dan jagain dia Kamu masih terlalu khawatir, Tante Percaya aja sama mereka Terima kasih, Yata Kamu udah bantuin Tante dan udah nemenin Tante Tante tuh bener-bener gak punya siapa-siapa lagi Selain Karin sama kamu disini Iya, Tante Aku juga Aku udah nganggap Tante sama Karin kayak keluarga soalnya Tante kan sama Karin juga udah baik banget sama aku kan selama ini Sudah wajiban aku buat Tante Ya Mudah-mudahan Tante duduk dulu deh Tante ya Sambil tenangin pikiran Tante gak kemana-mana Ya aku gak bisa Masa sih Tante, susah cuman Untuk dulu Tante ya Apa Zio sudah sampai di Malaysia Jangan-jangan dia belum tahu soal Karin Kalian semua tunggu sini ya Biar gue aja yang kesana Sekalian tungguin Citra di toilet Jangan ya Oke ya Kita tidis Oke ya Oke ya Kita tidis Maafin gue Rin Gue harus ngerahasiain semuanya Karena gue gak mau hidup lu tertekan Karena harus balas budi sama gue Terima kasih Keadaannya Karin Sabar, sabar Oh lu pengen tau ya keadaannya Karin kayak gimana Gimana, gimana, gimana Nih liat sendiri Wah Ini kok parah banget guys Eh ini sih kacau nih, alamat nih tuh Alamat, alamat apa? Alamat gak ketolong kalo gak ada yang donorin bisa gini nih Gue dari tadi udah nyari golongan darah yang sama kayak Karin Tapi gak nemu Tapi sebenernya gue pengen sana juga Kok bisa gak separah itu, emang gak jadi Gimana sih guys Itu parah banget nih Gue mesti terus mantau gimana kondisinya Karin Kalo sampe Karin gak ketolong Rifqi bisa jadi sepenuhnya milik gue G subway Kalo ga Gockey 気